Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Doko G Paniai yakni Penny PKI alias Petrus PKI akhirnya ditangkap. Diketahui yang merupakan komandan operasi umum markas Doko G yang selama ini menjadi target operasi kepolisian. Penny PKI ditangkap oleh tim gabungan shot gas operasi Damai Kartens bersama Polres Dogiai di kampung Ekau Gida pada Jumat 17 Mei. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kompes Paul Faisal Ramadhani menyebut, pentolan KKB Papua itu ditangkap saat berada di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Penny PKI merupakan komandan operasi umum markas Doko G yang selama ini menjadi target operasi kepolisian. Pimpinan KKB ini juga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 silam. Kabupaten PKI mengatakan Petrus PKI ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di kampung Witai, Distrik Iatamo Paniai dengan korbannya Nikolas Warabai. Kasatka Subas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno menjelaskan, penangkapan terjadi saat Petrus PKI sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Kini Petrus PKI telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di markas Polres Nabire. Adapun Penny PKI dikenal dengan nama alias yaitu Petrus PKI dan memiliki posisi penting sebagai komandan operasi KKB di markas Doko G Paniai. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan Polri melalui Satgas Ops Damai Kartens 2024 dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan kampip mas di wilayah hukum Proda, Papua. Sampai jumpa di Indonesia.